Oke, balik lagi di iBeat Live. Mana tepuk tangannya? Sekarang kita kedatangan tamu. Yang udah ga asing lagi. Leon! Ini onat bukan sih? Bewoknya sama, kureng sih. Kalo onat kureng. Amin aja deh suksesnya ya. Iya lah, pasti lah. Kita kedatangan... Sunrise! Sunrise Ben! Gue mau memperkenalkan band pendatang lama ya. Pendatang lama. Pendatang lama format baru. Ga juga ya? Formasinya sih. Resetnya masih sama. Ya, gue mau kenalin dulu nih band Sunrise ini. Personilnya satu-satu dari... Dari mana nih? Dari ujung sana lah. Dari ujung sana. Yang mana nih? Bebas, bebas. Bebas. Halo, gue Gunti main drum di Sunrise. Oh gitu. Eh, gue kenal dia nih. Anaknya Petinju. Thomas. Niko Thomas sih. Eh siapa ya? Thomas, Tongo Jorgi. Siapa ya? Komen bahasnya Gigi itu loh? Ya, Thomas Ramdan. Thomas Ramdan. Ramadhan? Ramdan. Ramdan. Oke, berikut. Lu ntar aja. Ini dulu nih. Bang Bewok. Bang Bewok. Gue Chandra. Di apa? Di Jakarta. Oh, di Jakarta dia. Tepuk tangan! Gue vokal sekarang. Vokalisnya nih. Sunrise. Oke, yang ini? Gue Makdis di atas perut. Iya, di atas perut. Boleh, boleh, boleh. Salman lu kencoh. Bibas. Ngeker perut kena dagu. Lu bukan yang basisnya itu. Kilms, kilms. Bukan. Kilms kan Ari. Ini kasih. Makdis. Oh, gitu jadinya. Beda-beda nama. Apa di Sunrise lu gak digaji? Kenapa baru awal nanya-nanya gaji? Gak apa. Ini kan bebas acaranya. Lu order Gojek. Lagi order dulu. Iya ini. Lu makan apa? Sesuai aplikasi gak, Pak? Tapi ngomong-ngomong Sunrise. Kemarin gue wawancara Kilms. Itu udah ngobrol-ngobrol sama siapa? Ari tuh basisnya. Asyik tuh bandnya. Iya. Dia katanya juga main di Sunrise juga. Jadi, karena udah diceritain semua tentang Sunrise. Ya udah cukup sekian dan terima kasih. Tangan. Serius ya cari ini. Sunrise udah berapa lama nih? Dari 2012. 2012? Lama juga ya? Lama. Kalau gak salah lu gitaris ya? Iya, dulu. Tapi pertama kali di 2012 emang gue vokalisnya. Oh gitu. Terus cuma dua kali manggung. Terus gue ngerasa gue bukan vokalis sih kayaknya. Gak bisa nyanyi. Gak bisa approach penonton gitu terus. Ada penggantinya Uda Nindra. Oh gitu. Sekarang X Sunrise jadi. Muter-muter aja ya? Muter-muter aja ya. Terus sekarang lu nih? Sekarang gue. Vokalis? Masa nyanyi emang? Ya begitulah. Seadanya aja. Jadi kalau genre nih, kalau genre itu masuknya kemana sih Sunrise? Gue waktu itu sama Gitarissa Leong si Naldi itu kita bikin project gitu namanya Sunrise. Tadinya tuh kita mau main di bar gitu. Terus gue mikir kayak kayaknya passion gue di musik Imo gitu. Gue pengen yang roll banget gitu. Oh Imo. Anak gue nih, gue udah punya anak kan. Umur 2 setengah tahun dia tau lagu-lagu Imo. Sering di Youtube. Apa tuh? I-M-O-O Imo Imo. I-M-O-O Imo Imo. I-M-O-O Imo. Kurang ya? Kurang. Serius? Jam tangan. Jam tangan. Lu gatau ya? Gatau lagi. Makanya punya anak. Biar tau. Kalau jadi udah SMP kayaknya. Aduh anjing. Di kamar mandi? Gak. Gak di kamar mandi. Oh gitu. Terus jadi lu sekarang rilis dengan formasi yang baru nih? Iya. Bertiga ya? Berarti si Bonti masuk di tahun? Kalo official masuknya baru berapa bulan. Iya baru berapa bulan ya? Baru berapa bulan ya? Iya. Rilis. Sebulan lah berarti. Sebulan baru sebulan. Kompromi dulu lah biar jelas. Biar jawabannya satu suara gitu. Kalo official member baru sebulan. Cuman jauh sebelum itu sekitar 2-3 tahun yang lalu emang udah sering bantuin. Drama Sunrise nih ada yang gak keren lah. Iya maksudnya. Bonti. Ini bertiga jangan sampe keluar ganti-ganti lagi nih personil nih. Jangan dong. Udah tinggal bertiga. Kemarin tinggal berdua kan. Tinggal gua sama Ari terus gua ajak Bonti di akhirnya. Jadi ketika gua nanti keluar negeri kan Sunrise tuh diomongin gitu. Iya entah gua kemana kayak ke Jepang ke London kayak gitu kan. Siap. Lu tau Sunrise gak tau gitu kan. Gak mau ganti nama nih. Apa tetep Sunrise atau apa. Kan ada Sunco, Sunlight apa gitu enggak. Anda pikir ini lucu tadi? Oke. Dijelaskan coba. Kenapa gak ganti nama. Jadi Sunprite gitu udah ada Sunprite. Sunprite pisang dong. Iya. Iya gak sih? Jadi sih kalo yang sekarang ini gua lebih mikirnya tuh kayak. Kita sama member-member Sunrise yang dulu gitu. Tetep kita silaturahmi. Tetep kita bersaudara. Cuma bedanya perjuangannya gua yang lanjutin gitu. Iya. Makanya gua mikir. Namanya kenapa harus diganti ya ngapain gitu. Oke oke. Jadi ya kita melanjutkan perjuangannya. Mengibarkan bendera Sunrise. Bener sih. Keren sih menurut gua musiknya. Soalnya gua udah pernah nonton di Youtube kan. Video clip yang apa ya. Judulnya apa? Masuk kategorinya Ebony apa? Yang break break. Judulnya itu tuh. Yang break break gitu. Oh break break. Keren sih. Bule banget sih menurut gua. Anjay. Thank you thank you. Gua gak ngerti ngerti banget sih musik-musik kalian gitu. Cuman. Emang mereka ngerti? Belum tentu. Belum tentu. Gitu. Tapi itu musiknya apa ya. Liriknya yang gua denger gitu. Itu. Agak cengeng ya. Iya gak sih? Iya kan Imo. Oh gitu. Kalo Imo cengeng. Iya. Kalo gua short toy aja nih ya. Imo sama punk tuh sebenernya rootnya sama. Tapi bedanya kalo. Punk. Kalo punk tuh. Tagline nya lebih. Kita pasti bisa. Kalo Imo kita pasti gak bisa. Makanya Yovi Widian tuh tuh Imo. Bikin lagu. Laki. Oh iye. Yovi Nuno vokalis berdua laki. Nyanyinya. Aku sakit. Imo. Yovi tuh penyanyi lama ya. Yovi Latul tuh bukan. Yovi Latul. Apa sih? Kalian ini kan baru rilis single yang terbaru ya. Judulnya Fall kalo gak salah ya. Fall. Jatuh. Proses produksinya bertiga atau.. Iya. Ehh. Kalo.. Kalo Fall ini.. Kalo.. Jadi tadinya tuh kita udah, udah workshop gitu bertiga. As a band gitu. Ehh. Bertiga selesahin lagu. Tapi.. Ehh... Masih belum pede gitu. primeiro. Akhirnya. Ehh Setelah ngobrol-ngobrol di grup. Gua tiba-tiba kepikiran ada lagu lagi. Malamnya gua langsung. rekam pake gitar, gue gambar drum, bass, segala macem terus, nih ada lagi nih, baru nih akhirnya, nah ini baru nih, cocok nih yaudah, akhirnya kita retake semuanya bonti take drum, retake bass akhirnya kita take beneran gitu waktunya gak lama ya, udah seminggu ya jadi, ide-nya semua datang dari prokali? kalau dari lirik sih dari gue tapi kalau orangeman bareng-bareng itu produksinya maksudnya, yang memproduceri ada? atau indie aja? independent? independent aja sih gak dinaungin label apa gitu tapi bukanlah kalian di onoiksi ya? onoiksi record? on the way aku lebih ini nih kemarin gitaris lu ngomongnya sunrise masuk onoiksi, gimana sih? oh jadi on the way ya? ya rencananya kalian kemana abis konser akustik tuh? gue nonton paling depan gue serius, pas sunrise main gue di belakang anjay pantesan gak liat, gue kira jangan-jangan gue mabokan nih gak tapi keren sih, maksud gue kalau emang kalian bisa bersatu gitu kan ya kenapa enggak gitu kan untuk sebagai artis manajemen gitu ada wadahnya gitu kan jadi kalian bisa manggung bareng lah atau? sebenernya kalau gue bukan melihatnya sama Joe Sapat itu bukan sebagai manajemen ya tapi lebih kayak, kita ini kan satu komunitas gitu kita tuh pernah ada di satu scene waktu itu si Sapat yang jadi gitarisnya gue yang jadi penontonnya gitu jadi gue merasa kalau misalnya Sapat mengajak apa, ngajak kerjasama ya let's do it lah kita kan jalanin ini sebagai komunitas band gitu yang scene-nya tuh emo gitu oh kirain kalian tuh bergabung di Anoiksi Record itu enggak ya? belum ya? belum? apa masih milih-milih lagi? gak pernah mikirin untuk masuk manajemen sih tapi kalau Anoiksi nawarin ya.. ayo aja sih saya sama Mas Edo juga punya label juga apa? puri heritage ya apa? yang tour travel itu loh jadi gak sih dibikin label? gak Mas Edo, gak jadi sini dong Mas Edo, masuk dong dada-dada gitu terus atau masuk 18 dia mancing nih ngomong-ngomong bahas 18 tapi gak apa-apa nih gue bahas nih jadi Bounty itu dulu suka dateng ke dulu gue sempet kerja di 18 musik sempet-sempet gitu lah jadi orang promo lah disana lah jadi Bounty itu dengan mobil apa tadi lo bentar tangan gue wah gila sampe mobilnya tangan gue apal, gue apal mobil lo honda kalo gak salah brio, brio naik brio ini gak apa-apa kita masukin biar di sponsorin brio ya jangan protes ya produser jangan protes jadi dia ya ngapel gitu lah ngapel gak sih Ula? ngapel gak sih? tapi lu gak sakit hati ya ngapel pauntung? iya ngapel pauntung maksud gue gitu suon apa? suon apa merah? soon, soon luar dulu aja gitu iyalah soalnya gue sering banget nih orang capek mampir mulu gitu ke kantor gitu yaudahlah pokoknya gitulah ya orangnya juga udah married oh jadi ngapelin cewe ceritanya ceritanya seperti ini yang gini oh 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 super oh yang itu iya 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 super girl super girlies iya gitu iyalah sekarang konsep video clip yang fall sekarang konsep video clip kita sih kebetulan kalo video clip kan dari ada yang namanya Calvin jadi fotografer sunrise tuh dia juga produce juga dia kerja di pinnacle production jadi dia mengajukan pinnacle gitu dia ngajuin ke pinnacle mau bikinin sunrise ga gitu konsepnya dia yang dia yang mikirin gitu udah deh pokoknya semua urusan gua akhirnya jalan walaupun waktu itu sempet ga jelas ya dia soalnya kan sibuk banget sama Kunto Haji tapi gua udah ini eksekusinya bagus ga ya eksekusinya bagus ga ya terus akhirnya pas shoot oke lah di tempat parkir gitu oke oke kan karena ga bener-bener ga diceritain gitu ga di briefing harus seperti apa gitu jadi kita bener-bener ngikutin flow aja tapi bener gua oke sih baca komennya ternyata si para penontonnya ini wih dapet banget feelnya videoclipnya dengan lagunya kita sebenernya ga pernah mikirin harus nanti engga gitu karena memang ga dikonsepin ga iya iya ternyata mereka dapet gitu nyampe pesannya soalnya di thumbnailnya juga dia lagi tiduran gitu ya iya 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 gua sampe detail gitu loh gua udah ngeliatin gini karena lu menin tapi di sebelahnya lu curhat lagi lu mancing lagi mau bu pancing juga nih eh jangan jangan ya jangan udah tau ini aja tau gua IPD ini nih nih tolong lah tolong lah jadi disini tuh lampe tura juga apa juga gosip juga oh iya ceritanya itu tentang apa sih tentang dari lirik apa dari dari liriknya dari lirik oke kalau dari lirik sih karena memang keadaannya kan si Sunrise ini kan ditinggalin tinggal gua berdua sama Ari terus gua merasa kayak eh 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 bercampur aduk sih sama perasaan gua yang dari kemarin kemarin eh numpuk di gua jadi gua tuangin sekalian di satu lagu itu tuh eh gua tertekan termakan sama judgement orang-orang gitu jadi wah Chandra bangsa tbajingan gini-gininya akhirnya eh kebut emang sampe segitunya iya iya memang separah itu sih cuma tapi gua ngeliat ngeliat lu sering di masjid di masjid enggak cerama-cerama gitu enggak nyolong sendal nyolong sendal nyolong sendal terus terus seru gitu iya jadi eh secara lirik sih gua lebih mengenhance perasaan gua di saat yang waktu itu dan di saat pas ditinggal tinggal berdua terus gua harus diposisikan jadi vokalis jadi striker gitu gua gak yakin sama diri gua dan kebetulan gua lagi kayak termakan sama omongan-omongan orang itu sih jadi eh agak baper gitu baper gak sih baper jadi lu tulisinnya jadi karya lah tadinya memang gak baper sih cuma gua mikir udah rock and roll aja lah gua gua lulu gua gak ada yang kasih makan cuma lama-lama tuh omongan-omongan itu tuh jadi beban juga gitu akhirnya ya udah deh sekalian aja gua tuangin di lagu ini gitu oh gitu jadi cukup ini juga ya anda tuh apa puitis ya puitis enggak juga ya pujangga pujangga makasih loh mas salaman lagi oh gitu jadi apalagi nih yang mau dijelasin eh mau dijelasin ada tambahan atau apa enggak lu semenjak formasi ini nih formasi bertiga bertiga adisional adisional ada Raka dan Ricky Raka siapa jadi dia berdua kembar memang basis sama gitaris gitu kembar mereka punya satu band namanya Knuckle Bones oh gitu ya memang satu sempet satu tongkrongan waktu itu sama Ari di Tebet lah terus akhirnya yaudah kita karyakan aja yang ada gitu dan anak-anak anak-anaknya juga santai jadi yaudah gitu jadi setiap ada gig kalian pake mereka tuh ya nah kalian tau gak sih ee Epit udah pernah dengar pernah dong udah pernah liat di channel Youtubenya pernah apa jangan lu lagi yang jelasin live session live session udah pernah nonton pernah Wanda Omar terus siapa lagi ya Ruti Kiju iya iya Ruti Kiju yes Ruti Kiju pernah dengar dong Ruti Kiju pernah dong masih ada tolong kasih job lah ini karena gue gak ada job maka gue ambil ini sebenernya gue bukan host gue vokalis oke ini biar kita sama-sama nanti kali aja kita sunrise manggung gue manggung ya kan pembuka band pembuka ya kan coba lah ya ini mau ngejelasin dulu lu ngomong mulu apa tadi ibeat ibeat yang ganggu iya yang gue tau ibeat tuh live session gitu sih i nya mungkin indie ya beatnya beat indy beat coba jelaskan apa indy beat oke jadi mereka itu bukan mereka ya maksudnya ibeat itu mau ada band-band indie seperti kalian ini selain ibeat studio itu yang konser live itu disini ada ibeat lab namanya jadi ibeat lab ini mempertemukan para songwriter dan band-band seperti kalian ini gitu jadi untuk siapa saja gitu maksudnya gak harus pemain band atau mungkin pekerja kantoran pedagang atau siapa gitu main basket boleh ya main basket boleh Michael Jordan mau ngirimin lagu kesini juga gak apa-apa ada kerjaan dia tuh iya itu bebas-bebas aja maksudnya kirimin lirik se se seisi hati kalian gitu jadi nanti kalau misalnya ada yang menanyakan nanti hak ciptanya kontraknya publishingnya aman tuh itu aman karena di ibeat ini ada ini bagus pancingannya nih ibeat itu nanti ada publishing juga kayak gitu semua urusan-urusan kontrak aman pokoknya aman oke slow bagian-bagian slow ada jatahnya masing-masing gitu tapi laku gak laku laku gak laku urusan Allah subhanahu wa ta'ala nah sekarang gue mau banyak maunya nih iya dari tadi mau denger lagu sekarang mau gue mau denger ciptaan sunrise nih tentang ya yang ada di sini lah pokoknya lah suasana mendung inilah oke gitu terus ada sorenya ini kan karena sore-sore terus apa lagi sore ada lirik banget mendung ini kan parkiran nih ada parkir-parkirnya bebas lah pokoknya terserah lo oke coba ya coba oke boleh 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 by ny Sub indo by broth3rmax